Selain mengadakan aksi jemput dan antar rombongan komunitas ontel Juang Banjermasin, para Goeser Tapin bersama Forum Komunitas Hijau Tapin juga adakan penghijauan di wilayah Kabupaten Tapin dengan melakukan aksi tanam pohon teram besi di sekitar tubuh perbatasan di Desa Parandakan, Kecamatan Wakpaikat. Dalam penghijauan ini, Dina Sosial Kabupaten Tapin bersama para pecinta sepeda juga didukung oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Muhammad Ari, selaku Ketua Komunitas Sepeda Tua Indonesia Kalimantan Selatan menyampaikan, dalam kegiatan napak tilas dan bakti sosial penghijauan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi warga Banua untuk tetap mengingat para pejuang yang telah memperjuangkan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bahwa seorang tokoh yang sudah berjuang dan bertekad untuk tetap bersama, mempertahankan Kesatuan Negara, Kesatuan Republik Indonesia juga harus kita terus hormati, harus kita hargai, harus kita teruskan perjuangannya dan bagian dari itu kita coba membuat sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Banua. Nah, sepohon, dua pohon, seribu pohon itu tentu pasti akan nilainya luar biasa untuk Banua yang sudah memerlukan perhatian kita semua, khususnya dalam bidang lingkungan. Pusaya melaksanakan aksi penanaman pohon terambesi di sekitar tubuh perbatasan, para goeser dari komunitas ontel juang pun langsung melanjutkan napak tilasnya menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam perjalanan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rombongan ontel juang juga disambut kembali oleh rombongan goeser dari HSS Kandangan. Chandra Tapin TV melaporkan.